Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Nah hari ini aku mau bikin kue kering ya teman-teman Bukan kue kering sih, apa ya, cemilan Ini tuh salah satu request cece Sebenernya aku tuh paling males bikin makanan ini Karena tanggel ya bun ya Harus banyak orang gitu loh, supaya cepet selesai Karena kalau cuma dikerjakan sendiri Masya Allah bunda bikin cangkeng pegel Aku mau bikin kacang umpet alias kacang sembunyi Nah ini aku lagi beres-beres untuk alat bikinnya Aku pake gilingan molen seperti ini ya teman-teman Nah sudah selesai dirakit Diputer-puter udah jos bergandos-gandos Ini juga sudah aku cuci tadi Dan sekarang lanjut bikin adonannya Nah aku tuh mau pake tepung sebanyak 1 kg Aku tambahkan 4 butir telur utuh Kemudian tambahan juga ini margarin ya teman-teman Kurang lebihnya berapa sendok nih Hitung sendiri aja deh ya Aku mah kalo bikin kue pake takaran kira-kira aja Kalo memang pengen lebih empuk Takarannya boleh ditambahkan lagi ya bun Nah setelah itu tambahkan garam sedikit Karena aku lagi puasa untuk mengurangi tenaga-tenaga yang strong Jadi aku pake mixer buat ngaduk-ngaduknya Nggak perlu terlalu halus kayak gini aja udah cukup Nah kemudian masukin 1 kg tepung teriku Udah deh tinggal digiling-giling aja ya teman-teman Mau pake tangan juga boleh banget Tergantung aja sama tenaga yang tersisa Nuangin airnya juga jangan terlalu banyak ya cinta Sedikit demi sedikit aja tuh kayak gini Terus digiling-giling lagi sampai tercampur rata Ingat ya airnya sedikit aja aku nggak tau lah bun Berapa mil gitu ya Kurang lebihnya mungkin 1 gelas 1 gelas kurang lah Karena kalo 1 gelas full kayaknya terlalu encer deh bun Nah kemudian ini aku aduk-aduk pake tangan ya Supaya lebih kalis Bikin cemilan ini tuh sebenernya gampang banget bun Yang nggak gampang itu tenaganya Karena harus satu-satu gitu loh bun Digiling-gilingnya Jadi harus banyak tangan-tangan yang membantu Nah ini aku lagi nge-giling untuk kulit ya Untuk kulit kacang sembunyinya Ini pertama aku giling pake ukuran yang lumayan tebal Nah kalo udah halus, udah lembut Baru diputar lagi ke ukuran yang tipis Digiling-giling lagi ya kurang lebihnya jadinya seperti ini Nah kalo udah tinggal disusun-susun aja Di atas wadah plastik yang udah bersih ya teman-teman Itu ngomong-ngomong sudah aku cuci Sudah aku sikat-sikat, sudah aku jemur Ini tangan aku putih-putih Sengaja ya bunnya dipakein tepung supaya nggak nempel Karena aku bikin adonan ini tuh jujur terlalu lembek Sengaja Sengaja karena apa? Karena pasti prosesnya ini kan lama Soalnya aku cuma berdua dibantuin sama cece Nggak ada yang bantuin Otomatis nanti lama-lama adonannya itu kering Dan kalo kering digulung-gulungnya jadi susah Makanya aku sengaja bikin adonan yang lumayan lembek Supaya bisa bertahan dalam waktu beberapa jam kemudian Dan aku lapisin pake tepung terigu kering supaya nggak lengket Sama aja ya bunnya kayak bikin kulit kue molen gitu loh Nah kayak gini kan udah di ukuran yang tebal tuh Terus diputar lagi Digiling-giling lagi sampai tipis Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga Karena kalo terlalu tipis itu gampang sobek Dan kalo terlalu tebal itu digorengnya malah jadi mengembang gitu loh bun Tenang aja ya ini aku udah cuci tangan dari atas sampai bawah Nggak pake HB sama sekali ya kan Masa sih pake HB kita mau pegang-pegang kue Aku giling-giling dulu semuanya sampai plastik yang di lantai ini tuh penuh bun Supaya aku nggak perlu lagi bolak-balik buat menggiling-giling Nah ini sudah hampir penuh ya temen-temen Tinggal beberapa aja Aku dibantuin cuma sama cecek Biasanya suka ada anak-anak main ke rumah Tapi ini aku tunggu-tunggu nggak ada ya Kalo lagi bikin kue kayak gini nggak ada yang main Tapi kalo lagi santai banyak banget yang main Nah ini plastiknya udah penuh Aku suruh cecek dulu buat cuci tangan bersih-bersih Dan kita siap untuk menggulung-gulung Tapi sebelumnya ini aku iris-iris dulu ya bunnya adonannya Pinggir-pinggirnya yang nggak rata atau yang tingkir riwil Boleh dibuang-buang Nah kayak gini ya bunnya tuh Nanti tuh bisa digiling lagi jangan dibuang Ngirisnya tergantung selera aja Kalo memang pengen adonannya gede ya ngirisnya yang gede bun Tapi kalo aku mah yang sedang-sedang saja Ini tuh ronde pertama ya temen-temen Karena di basko masih ada satu gulung lagi adonan lumayan besar Kalo mau bikin sendiri sih aku sarankan setengah kilo aja dulu Setengah kilonya buat besok lagi Karena kalo satu kilo disekaligusin Masya Allah Aku aja bikinnya sampe maghrib bun Aku mulainya jam 3 dan jam 6 baru selesai menggoreng Wih Masya Allah Tapi kalo banyak tangan Banyak tenaga Ya bisa lebih cepat beresnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah digulungnya kayak gini ya bunnya Dari ujung ke ujung Jadi bukan diambil tengahnya kayak ngegulung tikar Dari ujung bentok ujung Jadi nanti bentuknya itu lebih cantik gitu ya bunnya Kayak kado spesial buat anda Nggak ada deluk Cinde kui Duaan ya bunnya Meni canggel Ini ya teh Cangkel cangkeng Mana lagi puasa Terus leher Tegang Kalo banyak tangan ya 5 orang atau 4 orang gitu Segini mah Tereh beres bunda Ngan gitu Kita cuman berdua aja tenaganya Babang lagi Eh babang masih di sekolah Terus Suami aku tuh Lagi ada pekerjaan Sekalian ngasuh dedek prana Karena kalo dia kesini takutnya Lari-lari Lari-lari Aduh nanti keinjak bahaya Nah bun setelah selesai Sekarang aku mau ngeriyuh ngegoreng Ini aku pindahkan dulu Kedalam baki Supaya lebih gampang Buat nuangin Kedalam katelnya ya temen-temen Kalo ngegorengnya mah Paling juga dalam 1 kilo itu 6 kali ngegoreng Gimana ukuran minyak sih Bisa 4 kali ngegoreng Kalo minyaknya lumayan banyak Tapi aku minyaknya juga Pas-pasan sih Gak terlalu banyak juga Karena katelnya juga Adanya cuman segitu ya bun Ya gak punya yang terlalu besar Jadi kalo aku hitung-hitung 1 kilo adonan itu Bisa menggoreng Sampai 6 kali Udah cukup Segini aja dulu ya Aku ambil adonannya Kemudian Mari kita panaskan minyak Untuk menggoreng Aku cuman punya Wajan ini aja Nah kira-kira Minyaknya segini Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ditunggu sampe Gula pasirnya berubah Menjadi karamel ya bun Ya Kira-kira Warnanya kecoklatan Seperti ini Nah kalo sudah mendidih Tuh udah melepuh-melepuh gitu Langsung aja Masukin adonannya Berhubung ini Adonannya masih basah Jadi aku ambilnya Satu persatu Karena kalo semuanya Takutnya nanti Bentuknya malah rusak Tapi nanti pas ngegoreng Yang kedua dan seterusnya Gak perlu satu-satu Kayak gini bun Karena nanti kan Adonannya itu Sudah pada kering Tinggal diperlukin Langsung gitu Nah kira-kira Cukup segini aja ya Untuk takaran 3 sendok makan gula pasir Langsung diaduk-aduk Ya temen-temen Jangan ditinggalin Pokoknya diaduk-aduk Sampai permukaan Adonannya itu Tercampur Sama gula pasirnya Nah kalo udah mateng Warnanya udah coklat-coklat Keemasan Langsung saja diangkat Dan di Apa ya Dieler bunda Dieler di atas Tampir Supaya gak lengket Dan jangan lupa ya Sambil dikipas Karena aku lagi puasa ya Sayang tenaga Jadi aku ngipasnya Pake kipas angin Standby aja disini terus Dikipas-kipas Sampai kering Karena kalo gak dikipas itu Apa ya Dia suka nempel bun Soalnya kan panas Lengket Gula pasir Jadi nempel-nempel Gitu loh bun Nah ini gorengan yang kedua Tuh liat Udah pada kering kan Adonannya Jadi tinggal dipurulukin Kedalam katel Diaduk-aduk lagi terus Sampai gula pasirnya Tercampur rata Pokoknya harus diaduk-aduk Ya temen-temen ya Jangan ditinggalin Kalo ditinggalin Udah Gagal Gatot Warnanya udah cantik Udah mateng Langsung saja diangkat Dan disimpan lagi ya Ke atas tampir Jangan lupa dikipas Nah kayak gitu aja ya bun ya Terima kasih udah menyimak Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah menyimak